Mari kita sekali lagi berdoa. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami rindu menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biar kami juga bersama-sama boleh belajar dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Cuma sekalian mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 2, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Surat 1 Petrus pasal 2, ayat 9 sampai dengan ayat 9 sampai dengan ayat 10. Yang sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. Tetapi, kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah. Sekarang, kalau saya sebut kata gereja, kira-kira apa yang terlintas dalam benak saudara? Kalau saya tanya, apa itu gereja? Mungkin ada di antara kita yang langsung terlintas di dalam pemikiran kita, gereja itu, ya ini, bangunan. Itu sebabnya, selama kurang lebih dua tahun, masa-masa pandemi, COVID yang begitu tinggi, saya tidak bisa pergi ke gereja. Maksud kita, gereja itu adalah bangunannya, sesuara. Hari ini, setelah situasi makin membaik, maka saya kembali datang ke gereja. Kalau orang tanya, gerejanya di mana? Kita akan langsung jawab, di Tamrin 53.13. Langsung menunjuk kepada sebuah lokasi, sesuara. Yang kedua, sesuara, waktu kita ditanya, apa itu gereja? Maka seringkali kita langsung berpikir bahwa gereja itu adalah denominasi atau sinode tertentu. Misalnya teman kita bertanya, kamu agamanya apa? Kita langsung jawab, Kristen. Oh Kristen, gerejanya di mana? Gereja Kristus Yesus. Itu gereja apa ya? Langsung kita bilang apa, Bapak Sedera? Pro-test-tan. Lalu teman yang tanya, tidak akan tanya lagi ya. Dia jawab, oh jawabnya cuma gitu ya. Oh, oke, oke, oke. Soalnya jadi, gereja langsung diumpamakan sebagai sebuah denominasi. Soalnya, jauh hui, ngein sang, jen je liensi, jauh hui, ngein si, jauh hui. Maka di dalam tubuh protesan sendiri cukup banyak sekali, kemudian sinode, sinode. Soalnya, jauh hui, ngein sang, jauh hui, ngein si, jauh hui, ngein si, jauh hui, ngein si, jauh hui. Maka seusura, kita langsung berasumsi bahwa ketika disebutkan kata gereja, kita selalu mengacunya kepada dua hal itu. Yang tidak salah sih, tetapi rasanya kurang dalam pemahaman kita tentang gereja. Karena kalau cuma sebatas itu, maka pengertian kita tentang gereja itu begitu sempit. Karena dengan pemahaman bahwa gereja adalah gedung, ketika ada gedung gereja yang dijual, kita langsung berpikir, gereja kok dijual. Atau misalnya, ketika gedung tempat beribadah yang dilakukan tidak mendapatkan izin dan harus terpaksa ditutup, dialihkan ke tempat lain, kita langsung berpikir, kenapa kok gereja begitu? Selanjutnya, hari ini kita akan belajar lebih dalam makna tentang gereja. Selanjutnya, kata gereja di dalam bahasa Indonesia sendiri adalah merupakan kata serapan dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Bahasa Portugis sendiri merupakan terjemahan daripada bahasa Yunani, yaitu eiklesia. Soalnya kata eiklesia terdiri dari dua kata. Dari kata ek, yang artinya adalah keluar, lalu kata yang kedua adalah klesia, atau kata dasarnya kaleo, yaitu dipanggil. Jadi secara huruf ya, sesuara, eiklesia adalah dipanggil keluar. Jadi jika kita ingin melihat dengan kata, eiklesia adalah dipanggil keluar. Lalu apa kaitannya dengan gereja, sesuara? Nah, ini dengan kata gereja, sesuara? Karena kalau kita melihat di dalam kitab satu Petrus tadi, Petrus dengan jelas menggambarkan identitas gereja. Gereja adalah orang-orang yang kemudian dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi bukan hanya dipanggil keluar, tetapi adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya, sesuara, Petrus mengatakan bahwa kamu adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Jadi identitas gereja bukan karena satu dua orang pengen kumpul, tetapi karena Tuhan lah yang mulai pertama kali gereja itu ada, sesuara. Jadi教会 bukan satu-dua orang yang berkumpul, tetapi dari sebuah yang berminat. Tuhan lah yang kemudian memilih kita dari sekian banyak orang di dalam dunia ini untuk mengalami karya anugerah Tuhan dan dimasukkan di dalam kumpulan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kata Ekklesia sendiri tidak menuju kepada tempat, sesuara. Jadi Ekklesia ini tidak menuju kepada tempat, sesuara. Kita ingat sesuara di dalam kisah para rasul bagaimana gereja mula-mula terberdiri. Tidak ada satu tempat yang pasti di mana mereka beribadah, bukan? Lukas cuma mencatat bahwa mereka beribadah di rumah-rumah. Oleh sebab itu, sesuara di dalam pertumbuhannya, perkembangannya gereja, maka hari ini ada gedung gereja di mana kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Tetapi kata Ekklesia sendiri lebih mengacu kepada orangnya, bukan gedungnya. Itu sebabnya sesuara gedungnya bisa dijual, bisa dibongkar, bisa dihancurkan, tetapi orangnya tidak. Maka di mana dua, tiga orang berkumpul, disitulah Tuhan hadir. Jadi siapa gereja? Nah, jauhnya siapa? Saudara dan saya. Justru, kita lanjut. Nah, setidak-tidaknya ada lima gambaran gereja yang dicatat di dalam alkitab. Nah, setidaknya gereja yang pertama digambarkan sebagai tubuh. Sebenarnya adalah senti. Setidaknya, Pak Ulus di dalam suratnya di 1 Korintus, dia mengatakan bahwa kita ini satu tubuh. Kita semua ini orang-orang percaya diikat di dalam satu tubuh dan Kristus adalah kepalanya. Nah, sebagai anggota tubuh, saudara dan saya punya peranan masing-masing. Ada yang berperan sebagai tangan, ada yang berperan sebagai kaki, ada yang berperan sebagai telinga, ada yang berperan sebagai mulut, dan sebagainya. Ada yang berperan sebagai mulut, dan sebagainya. Dan Paulus berkata, setiap anggota itu punya peranannya dan tidak boleh ada yang memegahkan diri. Kaki tidak boleh berbangga lho, kalau tidak ada saya, ini kaki, kamu tidak bisa berdiri. Dengan ikan puluh dengan tangan, tangan tidak bisa berbangga diri, kalau tidak ada tangan tidak bisa mengambil apa-apa. Maka Paulus berkata, karena kita diikat di dalam satu tubuh dan Kristusnya adalah kepala, maka kita mengerjakan peranan kita, dan tunduk kepada Kristus yang memberikan perintah. Nah, saudara, tubuh yang sehat itu bagaimana? Semua anggota tubuh kita berfungsi dengan baik, bukan? Nah, kalau gereja itu digambarkan sebagai tubuh, maka mestinya semua jemaat tidak boleh ada yang cuma datang, duduk, dan pulang. Karena Tuhan pasti menitipkan satu karunia kepada saudara untuk ikut terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Tapi bukankah ironisnya, sesuara di dalam sebuah komunitas orang percaya, yang terlibat pelayanan itu hanya 25-30 persen. Di dalam setiap pemilihan, majelis, pengurus, semua pada pusing mencari orang-orang yang mau ikut terlibat di dalam pelayanan. Banyak orang percaya, tapi tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Nah, saudara, kalau gereja itu digambarkan sebagai tubuh, tubuh yang bagaimana kalau kondisi seperti itu? Saya rasa bukan cuma kena strok, tetapi ini sekarat, sesuara. Kalau strok itu cuma separuh, sesuara, ya? Tapi ini benar-benar sekarat, karena yang bergerak hanya 20-30 persen. Secara yang kedua, gereja digambarkan sebagai mempelai wanita. Dalam suratnya kepada Jemaat Ephesus, Paulus menjelaskan tentang relasi antara suami dengan istri, lalu dikaitkan dengan relasi antara Kristus dengan umatnya. Suami bukan hanya kemudian merefleksikan akan kasih Kristus yang mengasihi habis-habisan kepada istrinya. Tidaknya bukan hanya bergantung kepada Kristus yang mengasihi habis-habisan kepada istrinya. Tetapi istri pun digambarkan di umpamakan seperti umat yang tunduk kepada Kristus yang adalah Tuhan. Sama seperti Jemaat tunduk kepada Kristus, maka istri harus tunduk kepada suami. Maka Paulus berkata, gambaran ini, ini rahasia yang sangat besar sekali. Jadi Paulus berkata, ini adalah jadat yang sangat berlaku. Kalau umat Tuhan adalah mempelai wanita, Kalau umat Tuhan adalah mempelai wanita, Maka setiap kita bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Supaya pada waktu Kristus nanti datang yang kedua kalinya menjemput kita semua, kita didapati sebagai pribadi yang tidak bercacat di hadapan Allah. Maka Paulus berkata, oleh sebab itu, kamu buang segala kegeraman, kemarahan, iri hati, dan sebagian macamnya, supaya kamu terus memelihara kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Maka hari ini, kalau kita menyadari bahwa kita adalah gereja, kita harus sesuai dengan sungguh-sungguh hidup serius di hadapan Tuhan. Jadi, kalau kita panggil自己 sebagai教会, kita harus benar-benar di hadapan Tuhan. Jauh hidup, dan mulai lah hidup benar. Setelah yang ketiga, gereja digambarkan sebagai keluarga. Terus, kita dipersatukan di dalam Allah, di dalam satu keluarga, sehingga kita bisa dipanggil sebagai anak-anak Allah. Karena Bapak mengasihi kita, Dia memberikan puteranya, menjadikan saudara dan saya bukan lagi orang asing, tetapi kita menjadi keluarga di dalam Tuhan. Sebabnya, di dalam sebuah komunitas, orang percaya, mungkin kita berlasar dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, keluarga yang berbeda, tetapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Maka ada lagunya, Dalam Yesus, kita bersadara. Satu anggota yang merasakan sakit, semua merasakan sakit. Kalau ada yang berbeda, orang-orang yang merasakan sakit, 整体nya akan menjadi tidak baik. Mereka seperti orang tua kamu. Bidiklah jemaat-jemaat yang lebih muda, anggap mereka sebagai adik-adik. Maksudnya, di dalam komunitas, orang percaya tentu terdiri dari berbagai macam usia. Maka ketika kita berada di dalam satu komunitas, sebagai satu keluarga, mari kita pun saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, Paulus, kalau kita melihat di gereja, gambaran tentang gereja dalam Alkitab digumpamakan sebagai tanaman anggur. Tuan Yesus berkata, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Yesus berkata, Yesus berkata, Saya adalah peta, Anda adalah jemaat yang di dalam aku, saya juga di dalam dia. Saya juga di dalam dia. Ini adalah orang yang berkata. Sesudah satu kebenaran yang perlu kita ingat dalam bagian ini adalah, tidak ada ranting yang dapat berbuah, jika dia tidak menempel kepada pokok. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah gereja Tuhan, kita perlu mengupayakan, mengusahakan untuk selalu menempel pada pokok itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita perlu membangun disiplin rohani, baik itu bersatu, berdoa, melakukan banyak hal dari disiplin rohani untuk menolong kita tetap menempel kepada pokok, yaitu Yesus Kristus. Kita perlu menempel kepada pokok itu Yesus Kristus. Yang berikutnya sesuara di dalam Alkitab dijelaskan, digambarkan gereja itu sebagai ladang Allah dan bangunan Allah. Dan berarti sesuara kita adalah pribadi-pribadi yang pernah ditaburkan kebenaran firman Tuhan dan dituai. Maka Paulus berkata, pertumbuhan rohani orang percaya itu tidak tergantung kepada rohaniwannya. Jadi Paulus berkata, kita berkaitan berkaitan dengan guru. Para rohaniwannya adalah pribadi-pribadi yang disebut sebagai rekan sekerja Allah yang menolong jemaat untuk kemudian semakin mengenal Allah dengan benar. Maka ketika kita kemudian sebagai umat pilihan Tuhan, mengidolakan rohaniwan tertentu karena bisa tertentu, kita tidak benar sesuara. Para rohaniwan ini adalah pelayan-pelayan Allah. Sebabnya Paulus berkata, siapa Apolo, siapa Paulus, siapa Petrus? Mereka cuma pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan berita Injil. Dan oleh seluruh pelayanan mereka, maka kamu bertumbuh mengenal Allah. Bangunan berarti gereja didirikan di atas dasar fondasi, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya pengajaran yang sehat dan benar menjadi penting di dalam sebuah komunitas Kristen. Maka karena pengajaran yang benar dan berlandaskan kepada Kristus akan menolong kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Baik, setelah ketika kita mengerti bahwa inilah gambaran gereja di dalam Alkitab, lalu apa aplikasinya buat kita hari ini? Saya ingin sederhana pulang nanti membawa tiga aplikasi praktis tentang pemahaman kita, yaitu tentang gereja. cara yang pertama, gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju kepada terang Tuhan. Gereja bukan gedung ya, tetapi adanya gedung gereja menolong kita untuk bersekutu bersama-sama. Jadi, pada masa pandemi yang lalu, kita mengalami bagaimana gereja mula-mula kita beribadah di rumah masing-masing, bukan? Tetapi hari ini dengan melandainya COVID-19, situasi di Indonesia semakin membaik, tentu sesuara mari kita bersekutu dengan seluruh komunitas orang percaya di dalam gedung gereja yang sudah tersedia. Tetapi, dengan kemudian keadaan COVID-19, kita bisa kembali ke dalam edung gereja yang sudah tersedia. Seseorang sadari bahwa karena di dalam komunitas ini, kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju terang Tuhan, artinya, sueseorang, kita belum sempurna. Itu sebabnya yang kedua adalah Tidak ada gereja yang sempurna Saudara mau cari kemana pun Tidak ada gereja yang sempurna Karena di dalamnya adalah kumpulan orang-orang Yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa Menuju terang Tuhan Orang-orang yang sedang diproses Dibentuk Tuhan semakin serupa dengan Tuhan Kapan kita menemukan kesempurnaan di dalam gereja Pada saat kita sudah kembali ke surga Karena proses pembentukan itu sudah selesai Karena kalau misalnya GKY Medan adalah gereja yang sempurna Tapi dengan saudara datang beribadah menjadi jemaat Jadi tidak sempurna Dengan saya datang menjadi rohaniwan di sini menjadi tidak sempurna Karena saya pun masih datang di proses Maka dengan menyadari ini Kita bersama-sama punya kerelaan untuk dibentuk bersama-sama Kita tidak gampang menjadi orang-orang yang kabur dari gereja Karena masalah-masalah yang sepele Kita tidak menjadi orang-orang yang bermental tempe Yang sekali pencet langsung hancur Tetapi kita menyadari bahwa di dalam proses pembentukan itu Allah bekerja bersama-sama di dalam komunitas Untuk menolong kita semakin bertumbuh Maka sesuatu dengan pemahaman ini Kita menyadari bahwa komunitas Akhirnya adalah sebuah sarana Dimana Allah membentuk kita Soalnya saya meyakini Tidak ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba Di dalam kehidupan kita Kalau hari ini saudara dan saya Berada dalam satu komunitas Dan di dalam komunitas Orang percaya itu Ada orang-orang yang kadang menyebalkan Saya percaya bahwa Allah Menempatkan saudara di tempat itu Tidak sembarangan Ada maksud dan rencana Tuhan Untuk kita boleh mengalami pertumbuhan Pembentukan karakter yang semakin serupa dengan Tuhan Baik kita maupun orang itu Saudara Maka saudara jangan anti dengan pembentukan Tuhan Saya tahu saudara dibentuk itu tidak mudah Banyak yang harus kita korbankan Tetapi percaya bahwa Allah sedang bekerja Menolong kita dibentuk semakin serupa dengan Dia Sama dengan pernikahan bukan Bagi pasangan muda-mudi yang belum menikah Menggambarkan pernikahan itu akan bahagia Heavily after Tetapi bagi kita yang sudah menikah Kita mengatakan Ya bolehlah kamu berpikir begitu Tetapi sesungguhnya Sejatinya pernikahan itu tidak seperti itu bukan Kebahagiaan itu hadir adalah upaya Dua pasang Pasang laki-laki dan perempuan Yang terus rela dibentuk bersama-sama hidup Dalam komunitas suami istri Di situ kita belajar untuk Sabar Mengasihi Lemah-lembut Dan itu tidak mudah Prosesnya berapa lama Seumur hidup bukan Setelah demikian juga Di dalam komunitas orang percaya Allah memakai setiap pribadi Untuk membentuk kita Mari kita berdoa Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan Kami mohon Kami boleh menjadi pelaku-pelaku Daripada kebenaran firmanmu Sehingga kami boleh Sungguh-sungguh menghidupi Dan memahami dengan jelas Apa itu gereja Bagaimana kami harus bersikap Di dalam kehidupan kami Di tengah-tengah komunitas orang percaya Dan kami boleh完全明白 教会是什么 Dan kami如何 Di dalam kehidupan kami Dan kami berdoa Dan kami berdoa Kita berdoa Kita berdoa Kami berdoa Kami berdoa Amin Amin